Lembaga Pemenangan Pemilu, LPP, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Buol usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan, UKK, kepada 22 bakal calon legislatif, Bacalek, untuk DPRD Kabupaten Buol pada Pilek 2024. Pelaksanaan UKK ini dipusatkan di Sekretariat LPP PKB Jalan A Tarungku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sabtu-Tanggal 11 Maret 2023, dimulai dari pukul 9 Wita pagi sampai pukul 15 WIB Tengah Petang, dari Pantauan Suara Utara, di lokasi kegiatan pelaksanaan UKK. 22 Bacalek itu berasal dari 3 daerah pemilihan, diantaranya Dapil 1 diikuti 9 Bacalek, Dapil 27 Bacalek, dan untuk Dapil 3 diikuti 9 Bacalek. LPP PKB Buol menghadirkan 3 penguji yang terdiri dari Akademisi, Sri Yanti UM Armin, dari ENJIO, Jurnalis Ruslan Panigoro, dan dari tokoh masyarakat Nadatul Ulama, Sofyan Timumun. Sedangkan materinya meliputi visi misi, pengetahuan dasar tentang PKB oleh penguji 1 Sofyan Timumun, pemetaan strategi pemenangan masing-masing Bacalek, oleh penguji 3 dari Akademisi Sri Yanti UM Amrin, dan materi kearifan lokal, kebutuhan lokal, pengetahuan dasar tentang daerah pemilihan, alokasi kursi, target kursi, basis dukungan utama Bacalek dan kompetitor, oleh penguji 2, dari NGO, Jurnalis, Ruslan Panigoro. Menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Buol Ahmad Koloi, SH, pelaksanaan UKK yang dilaksanakan hari ini merupakan perintah Dewan Pengurus Pusat, DPP, PKB. Tujuannya untuk melihat integritas, kapasitas dan potensi bakal calon legislatif dalam Menyongsong Pilek 2024. Ahmad Koloi menambahkan, berdasarkan peraturan Partai Kebangkitan Bangsa No. 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemilu 2024, dan surat DPP PKB No. 16648 DPP 01-I-2023 tentang juklak, juknis pelaksanaan UKK Bacalek PKB Pemilu 2023, sehingga kami mengundang seluruh Bacalek PKB DPRD pada Pilek 2024. Jelasnya, terima kasih kepada seluruh Bacalek yang telah mengikuti UKK ini. Saya berharap kepada seluruh Bacalek untuk menyiapkan diri kerja dan memenangkan ketemu Haimin Iskandar, serta meraih suara signifikan pada Pilek 2024 nanti. Kita merasa optimis, PKB akan meraup suara signifikan dan mencapai target 6 kursi di DPRD Buol 2024, tukas Koloi optimis. Di depan para peserta UKK saat pembukaan berlangsung, selaku Ketua Partai, Ahmad Koloi mengingatkan bahwa UKK ini merupakan tahapan awal bagi para Bacalek, karena setelah ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya sampai pada tahapan penetapan DCS dan DPT oleh Partai. Senada Ketua LPP PKB Aharis Koloi didampingi Sekretaris Ishak Ilatama, T menambahkan, UKK juga menjadi salah satu barometer dalam penetapan caleg oleh LPP jika lulus pada tahapan ini. Pihaknya kemudian mengingatkan kepada Bacalek untuk mempersiapkan diri usai mengikuti tes ini, dan semoga apa yang didapatkan dari kegiatan ini menjadi dasar perjuangan dalam merauk simpati dan suara konstituen, ucap Haris yang diamini itak sapaan akrab keduanya. Sementara itu, salah satu tim penguji UKK dari Akademi Sibuol, Sri Yanti UM, berikan support kepada para peserta untuk bekerja cerdas dalam meraih simpati rakyat. Ia pun mengapresiasi semangat peserta untuk mengikuri seluruh rangkaian UKK ini. Saya perwakilan dari Akademisi, Alhamdulillah telah diundang, dan Alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang sudah dilaksanakan tadi, kegiatan, fitnik, operasinya tadi, dari 20 orang, dari semua hasil yang telah dicapai dari wawancara tadi dengan 20 orang, Alhamdulillah dari sisi strategi dan taktik kemenangan calik, serta bagaimana mereka memperjuangkan strategi Muhammad Iskandar untuk menang, Alhamdulillah telah dijawab dengan baik dan sangat baik. Mereka sudah menyatakan sangat siap untuk pencalonan ke depan setelah menunggu hasil apa yang sudah menjadi syarat dari apa yang telah dihasilkan. Setelah hasil penilaian kami tadi, kami melihat memang ada beberapa pengetahuan terkait strategi, kemudian terkait akademisi, terkait peluang politik tadi ini, memang ada beberapa yang sudah sangat menguasai dan masih ada yang perlu untuk lebih belajar lagi ke depan, seperti itu. Untuk diketahui, jumlah yang mengikuti UKK ini sebanyak 22 bacalek dari 35 orang yang terdaftar sementara di aplikasi pendaftaran internal bacalek PKB Buol, nampak anggota fraksi PKB DPRD Buol Sudirman, SPD, Ahmad Koloi, SH dan Abdiwijaya Eskoni, SIP.